I have like difficult time with my ex-fiancé, like we've been on and off for a couple years and duf, pengen nangiswe Boleh, boleh Jadi karena aku tanya, kadang kan aku juga main-main ke salon, nanya kenapa pasang bulu mata di sini, kenapa enggak di ini Ada yang bilang, oh, kita rasa safe karena kita tahu kalian punya kedai lain juga di Australia Jadi dia percaya dan dia merasa safe, karena aku tinggal di Australia Dan kebanyakan klien kami dari Australia, menjadi 32 tahun Aku ingin menjadikan dan memiliki keluarga Menjadikan dan memiliki keluarga? Ya Ups Hai Nurul Halo Apa kabar? Terima kasih sudah datang di Saipisturi hari ini Sama-sama Jadi kita 2 By the way guys, ini si Nurul, dia orang Manado Jadi nanti kita akan bahas cerita Kenado Apa? Sulawesi 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 Sudah oke Ya Jadi kita akan bahas cerita tentang anak, bukan tentang, tapi kita akan bahas cerita tentang anak kita Nganak kita Nganak kita Nganak kita Iya sudah Ih, kita nggak tahu, kita kira baru intro Kan nanti sama saja kita untuk kasih campur pada dia begitu Jadi nanti akan baca cerita, nganak kita, nganak kita Nganak adalah kamu, kita adalah saya Itu orang Sulawesi dengan orang Maluku Baya bahasa anyway guys Jadi sedikit-sedikit bahasa Inggris juga nanti So, walaupun untuk baya bahasa Inggris yang tabengko-tabengko juga tak apa-apa Oke Semua bahasa ada Jadi mau bisa belajar dari sini, dari itu orang lagi Yang bahasa Inggris masih tabengko-tabengko ini Jadi Nurul, sekarang saya mau tanya, nganak so, di Australia itu di Perth berapa lama? Well, kalau di Australia itu dari 2017 Tapi kalau di Perth itu kayaknya dari 2002 2019 Ya, 2019 akhir Jadi sebelum covid ngasuh disini Iya, covid pas pindah pas covid Oke, oke sekarang ini kan nganak so, oke waktu saya kenal panganam Nganakan so, kerja di Vivo, di mining Itu dari tahun berapa, dari 2019 juga? Uh, kerja di mining itu sudah lama, dari pertama kali ke Australia, dari 2017 Langsung ke mining Iya, dulu di Sydney kan 6 bulan, pindah ke Darwin Karena WHV juga kan, jadi disuruh Amir Regional Jadi pindah ke Darwin Darwin 3 tahun Terus pindah ke Perth, jadi technically 5 tahun lah Di mining Keren loh Cuan Cuan ya, ngoni masih beruntung sekali ya, WHV yang, I don't know, setelah di tahun keberapa itu ngoni, langsung bisa di mining Tapi tuan dulu kayaknya belum atau mungkin tak ada, I don't know Iya, dulu, saya itu dulu, kan dulu di Jakarta tinggalnya, kuliahnya di Jogja Itu bosan kan di Jakarta, macet, terus ada cousin sepupu di Sydney Katanya datang aja ke Australia, katanya apply working old visa, dulu tuh jarang banget yang tahu Of course Dulu jarang banget, jadi saya resign tempat kerja saya di Jakarta, apply working old visa itu Cepat, 3 bulan dia minta IELTS, jadi saya ke kampung Inggris dulu kan, biar berbantap IELTS beberapa bulan Di sana itu, di Jawa Timur Iya, di sana, habis itu, keterima Jadi kayak nggak sampai 1 bulan, langsung keterima, langsung keterima Habis itu, berangkat ke Sydney Ke Sydney, dulu tuh saya ingat banget-banget, pas mau berangkat Papa nggak, mama nggak terlokasi, dia tahu sendiri anak cewek, apalagi anak terakhir kan Ngapain kau di sana, mau kerja apa kau di sana Tapi dong di Sulawesi nih Iya, mau kerja apa, mau jadi apa, tukang nepat-nipat, dos, apa, cuci piring, segala macam Nekat pergi, terus kata mamaku, udah bawa uang sekian Dulu tuh saya ingat banget, cuma bawa uang 5 juta Hmm Orang-orang tuh pada bawa 10 juta, 20 juta, cuma 5 juta Ke Sydney, sepupu bantu, habis itu 6 bulan kerja di Japanese restoran gitu Pindah ke Darwin, langsung mining sampai sekarang Wow Tapi pas karena, sebelum disini, disainnya Tadi nggak mention mengenai doi yang nabal 5 juta Iya Itu kan ada, WHV kan salah satunya ada 50 juta harusnya Oh, itu uang dalam rekening Aku nggak tahu ya, karena ini udah lama banget Karena regular change, everything change Karena aku nggak up to date ya, sekarang Oke, no, no, no Tapi dulunya itu, setauku 2017 Masalah 50 juta 2016, sorry, itu harus 50 juta Jadi aku gini, dulu, agak tricky ya, jangan ditiru Jadi aku punya uangnya papaku, aku ambil dalam rekeningnya Taruh dalam rekeningku, terus cetak, apa, cetak rekening koran ke bank Dapat cetak rekening koran ke bank Tapi uangnya aku kasih mengendap dulu 3 hari Aku apply, udah dapet, abis itu dapet visa-nya aku pulangin lagi duitnya Setelah ber, oh, see Dulu kayak gitu Nice tips guys, buat kalian Tapi jangan ditiru ya, ini bukan, bukan apa sebagai Tapi aku nggak tahu ya, itu dulu banget Nggak tahu kalau sekarang, karena saya nggak update Oke, dulu saya juga begitu Karena saya nggak punya uang segitu dulu Dulu masih muda, masih kerja Gaji seberapa, jadi ya Pinjam ke orang tua, salah satu cara Kayak gitu Keren Nah, setelah dari WHV Ya Mengenakan running your own business Ya Jadi entrepreneur gitu Ya Eyelashes Ya Nah, karena termotivasi untuk ambil bisnis itu, kenapa? Well, kalau dikatakan Lashes kali ini booming ya Kalau dikatakan Kenapa Lashes I was grow up with beauty industry Oh, wow Mama bisa make up artist And Dulu tuh, ingat banget Kecil, mama punya salon Punya Karyawan-karyawan itu pada Bisa dikatakan Waria-waria ya Jadi, dulu emang aku Bukan hanya Baru-baru ini pengen ini Emang aku dari Orok Dari mamaku Kandung aku Memang Kita beauty Usaha keluarga kita itu Wedding organize Jadi, mama prias pengantin Tapi di kampung gitu kan Oke Sendiri di kampung Terus Jadi, aku kecil dulu Bantu-bantu mama di salon Tau sendiri kita We rise Asian Family kan Jadi, bantu-bantu gitu Nah Pas ke Australia Karena dulu Awal-awal kan masih muda Kerja-kerja Apa Save money Aku pikir Mau sampai kapan Aku kerja terus sama orang Ya enggak Yes Jadi, aku kerja 5-4 Aku kerja 5-4 Habis itu Week off Aku kerja lagi Jadi, aku tuh Ada 2-3 pekerjaan Tapi memang Dulu aku tuh Smash kerja-kerja banget That's why I miss a lot Miss my friend Wedding My friend Baby shower But, ini worth it Kerja 5-4 Aku saving Saving Udah Bangun usaha Gitu So, when did you start So, I Start di city Atau langsung di park Jadi, dulu tuh Aku udah qualify Aku tuh udah lama Semaya udah qualify Australia Ambilnya dimana Di TEF Jadi, kalau permanent resident Nah, ini juga tuh Buat kalian ya Yang terlalu banyak banget Yang nanya ke aku Dimana ambil qualify-nya Berapa bayarnya mahal ya Jadi, kalau permanent resident itu Di Dulu, aku waktu kuliah Soli sekolah Kursus short course Di TEF Itu Sebulan doang Jadi, kan dulu aku full time tuh 5-4 Setahun kerja Dapat sebulan off Nah, sebulan off itu Instead, aku going holiday Aku pakai kursus Pinter banget Ibu ini Nah, juga ini Jangan Kalian tuh jangan Kursus Di luar Sampai 3.000 4.000 Di TEF itu Murah kok Kalau permanent resident Bayarnya Kalau gak salah ya 300 dolaran Itu pun bisa dicicil Ini Ini loh Hack loh Banyak banget orang tuh Spend money 2.000 3.000 Padahal tuh sebenarnya Kalau kita permanent resident Kita ada Rai buat di TEF Cuman Harus dicek Kayaknya Setahun itu Mereka 2 atau 3 kali You mean WHV ya Bukan permanent resident Permanent resident Oh Ya Tunggu Tadi kan Nggak bilang Waktunya masih WHV Nggak kan Study Satu bulan itu Oh Enggak Ini aku Pas tadinya tuh Pas udah Aku kan permanent resident Udah lama Oke Ini WHV aku tuh Dari 2017 Sampai 2020 2020 2020 Awal aku udah Dapat permanent resident Dapat visanya Pasti kalian nanya Dapat bisa Dari mana Dapat bisa Dari previous Ex-fiancé Oke Oke Sorry I still didn't get it Yang waktu Ngana mulai kursus Untuk ambil kursus I last itu Di tahun berapa Dan dimana Dulu Aku ambil Aku kan star businessnya Itu 2000 Ini 2004 Aku star businessnya Itu 2023 Tapi 2022 Aku udah qualify Jadi pas aku qualify Itu aku Nggak langsung Buka bisnis Oke Jadi aku Aduh Star nggak ya Buka nggak ya Aduh Gimana nih Mana aku Masih suka traveling Gitu kan Cuman Jadi habis 6 bulan 6-7 bulan Setelah qualify Aku dapat Aku start Dari home salon Jadi dari home salon Dulu Startnya Aku nggak mewah-mewah Jadi aku Pas Aku kan tinggal sendiri Tiga kamar Jadi kamar satu itu Aku bikinin studio Jadi aku start Dari teman-teman Habis itu teman Teman senang Start advertise Udah Langsung Dari itu Tapi aku masih Aku nggak Aku nggak Quick full time jobku ya Vivo Karena Kita nggak tahu loh Ini kan baru start Jadi aku masih Doing Vivo Saving money Terus Side hustle nya Lasses I've been doing that For a year Ya Keren ya Nah Dari yang Akhir Kalau tak salah Akhir-akhir tahun kemarin Kan saya liang Instagram story Yang Nana lagi Yang Nana lagi Yang lagi bangun Usaha di Usaha di Bali Itu yang Ilysis juga Itu bagaimana Cerita Nana Termotivasi Untuk buka Usaha itu Oke Bagaimana Cerita itu Karena Nana kan Begini Nana Vivo Otomasi Pekaji Paling Basar Bukan Paling Basar Lumayan Oke Lah Ya Lumayan Dan Oke Lagi Tuhan Dan Nana Juga Pas Kalau Misalkan Tentau Kalau Vivo Orang Kerja Di Mining Itu Kerja Dua Minggu Di Sana Pulang Minggu Off Ada Yang Begitu Ada Juga Dua Minggu On Dua Minggu Off Nah Di Mingguan Yang Off Ini Dia Spend Time Kecar With Friend Dan Dia Ambil Clay Untuk Eyelaces Tapi Entah Kenapa Apasih Tentol Apa Dia Buka Usaha Eyelaces Di Bali Yang Cukup Lumayan Sukses Sekali Jadi Saya Mau Tanya Apa Yang Termotivasi Bukan Buka Sana Bagaimana Cara Saya Sangat Memotivasi Jadi Gini Ada Sedikit Personal Jadi Dulu Saya Relationship Sama Orang Duh Pengen Nangis Boleh Oke Dulu Aduh Nangis Gila Boleh Menangis Boleh Menangis Terapa Sorry Jadi Aku Tipikal Orang Banyak Orang Bilang Aduh Kenapa Menangis Terapa Benar Loh Iya Sorry Ambil Tisu Ambil Tisu Kenapa Kita Menangis Ya Ampun Sorry Sorry Harusnya Tisu Tisu Ada Tisu Ini Semoga Jadi Nangis Sumpah Ini Bukan Diluar Skenario Ini Nangis Nangis Gini Loh Jadi Dulu Tuh Ada Si Sebenarnya Ada Motivasi Dulu Saya Kan In Relationship For Seven Years Ya Saya Enggaged Jadi Saya Tidak 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 Nah kita ke Jepang kita traveling Asia nah pas yang di Jepang itu tahun berapa sebutan itu 2000 tahun kemarin Oke eh 2000 enggak dulu yang di Jepang kemarin yang panjang itu tuh Iya 2013 itu 202 2020 2023 tahun kemarin itu Iya itu kita masih on and off ya Nah aku bilang kadang kalau kita relationship ini sedikit curhat juga ya jadi kadang kita boleh ya guys dia boleh curhat kalau kita tuh relationship ini ada aku pernah dengar kata-kata ya dia bilang Nurul relationship itu sama kayak makanan Oke orang kita tuh comfort food itu nasi rice kadang suatu waktu kamu pengen makan burger atau kadang suatu waktu kamu pengen makan pizza habis itu kamu balik lagi ke comfort food kamu yes of course aku pikir relationship ya mungkin kayak begitu jadi salah satu cara untuk kita jenuhnya traveling pasti traveling ke pasti traveling ke Jepang itu ya kita we had a conversation kita bilang I don't feel anything I feel the same jadi first feeling kutu nggak ada berubah jadi tetap sama jadi dari pas kita liburan ke Jepang itu kita kita decide kita bilang kayaknya mungkin kita nggak bisa sama-sama gitu kan Oh my God Wow aku yang bilang kayaknya udah dia udah kita udah coba semua relationship open relationship Oh tapi kita nggak pernah kamu sama cewek Aksa kita cuman dengan open relationship not set together semua cara kita coba memang it's not Wow percuma kan kalau dari feeling tuh nggak ada kamu mau sama orang sama satu rumah atau satu tempat tidur tapi kalau kamu feeling no happy it's no happy well bahwa siang dulu memang aku sama dia dulu yang banget udah ya udah kita kita decide nggak sama-sama pulang dari Jepang kita kan masih ada ke Korea dulu dari Korea udah kita bisa aku kita ke Korea berapa hari dia balik kerja lagi pulang dari Korea aku lanjutin Solo traveling ku aku ke Bali itu shop aku baru lihat dua hari aku langsung di dari situ jadi aku tuh tipikal orang enggak kalau kalau kebanyakan cewek-cewek pasti kalau kayak breaking up kayak separate kayak nangis atau pergi ke party apa ya itu wajar sih orang-orang orang beda to deal with the depression jadi aku nangis pasti ini aja aku nangis namanya human kan kayak gitu tapi aku tuh tipikal ice messy with walk aku ke gym aku belajar pole dance aku belajar heels dan aku kerja-kerja I distract myself with something positive as a dish I'm not like I was going out yes I did going out Pak ice messy yang dulunya aku satu pekerjaan aku langsung tiga pekerjaan yang dulu aku rosta satu minggu kerja satu minggu off I ask my boss can I get this exclusive just to distract myself so that's the first that's the reason that why this is happen is very quick because I was so upset and then yes I'm up I'm just human and then I push myself walk-walk-walk to distract myself and then boom happen yeah okay terus ya jadi salah satu motivasi buat ngana bikin buka usaha di Bali itu karena tadi yang saya ketangka mengena pekerjaan breaking up dengan api boyfriend itu eks-fianca eks-fianca ya kapan dilamar pengena awas we into into your relationship and then I will surprise kira enggak sih ya oh oke oke terus salah satu trigger selain breaking up tadi untuk nama mau jadi independent itu apa kira-kira ya jadi gini di keluarga kita itu di keluarga ku ya tuh mamaku agak bilang papa be independent mamaku kakak-kakakku jadi selalu bilang be independent ya dari dari kecil tuh aku selalu diajarin sama mamaku nak kamu tuh harus punya kerja jadi laki-laki tuh nggak bisa pandang ngenteng kamu kalau kamu punya duit sendiri punya kerja sendiri laki-laki tuh nggak bisa seenaknya mau usir kamu mau atau apa wuhh yes pada pada akhirnya kita perempuan ya ya cooking cleaning look look after husband ya of course tapi sebagai perempuan tuh kita harus mandiri 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 tuh harus punya penghasilan sendiri kayak gitu harus jadi kalau kita nggak tahu orang tuh nggak selamanya cinta sama kita kita nggak tahu kita ke depannya gimana kita nggak tahu kita selamanya ada di atas kalau kita nggak punya skill ya punya pekerjaan dan kita cuman mengharap suami atau partner atau apalah gitu suami kita tinggal kita nggak punya apa-apa kita mau jadi apa jadi kita tuh sebagai perempuan setidaknya punya skill lah kalau kita kita punya skill kita punya ada something that make money jadi you have to have your own penghasilan ya gitu Iya sih benar sekali itu thank you Nurul ini ini sangat-sangat powerful sekali apa dia bilang tadi guys jadi mudah-mudahan monik ingat itu ya Oke dari keusahaan di Bali itu berapa staff dengan yang punya sana di Bali sekarang jadi pas pulang dari Jepang buka usaha balik lagi ke per aku langsung balik tetep ke Vivo habis itu kerja Vivo roster agency jadi aku satu minggu kerja balik ke per orang kan biasa week of lele lele atau keluar aku juga keluar jadi aku empat hari empat hari waktu week of aku kerja lases tiga hari aku untuk diriku sendiri socialize call family Iya itu tapi yang di di Bali sambil di Bali dia bangun direnovasi aku setiap gajian Vivo semua lari ke apa ke usaha yang dibalik jadi penghasilan saat hasilku yang last itu buat bayar billsku sehari-hari yang di sini itu yang yang dipakai dimaksa income dari yang Vivo lari ke sana semua lari ke bisnis income yang dari site hasilku lases dan aku juga kayak ada jualan rambut kayak supplier jadi aku tuh punya supplier di Vietnam jadi semua sepe cewek-cewek yang home business supplier area-area aku yang ngambil di aku jadi penghasilannya gitu aku buat bayar bills karena jatohnya kan aku sendiri tinggal sendiri jadi aku emang enak kalau ada partner kan bisa 50-50 atau gimana help each other tapi I'm I fly solo I technically apa myself so aku harus thinking aduh ini harus gimana harus gimana dan aku juga masih 30-30-an ya datang aku masih 30 amstil ya I'm still young yes I don't have any so otaku kepikir gimana ya buat ngutupin ini jadi yang income Vivo pure aku enggak pegang langsung lari ke bisnis di Bali jadi yang aku bayar bill sehari-hari itu yang site hasilku kayak gitu terus ada berapa orang staff di Bali jadi sekarang tuh nah kita ada buka lagi nih ada shop jadi yang di belas di seminyak itu sekarang aku punya 1234 enam staff oke enam oke enam tujuh empat full-time saya di salon dua casual kalau ada yang home mobile satu admin itu karena dapat DP pastikan ada yang look after salon itu itu kayak manajer gitu mungkin di sana ya ada-ada ya ada jadi aku tuh itu ngerti orang sendiri atau mencari di agent apakah yang enggak aku relatif relatif jadi kayak keluarga jadi aku punya keluarga di kampung iya namanya Mbak Hasna jadi itu dari kecil ngerawat aku oh that's good jadi aku bawa ke Bali aku kasih tempat tinggal kasih pegang motor kasih fasilitas dia yang look after kayak gitu tes very saya ketur sering sana mau buka yang dimana lagi nah ini kita ada buka lagi kita baru enam bulan nih we're just recently open yang di seminyak nggak nyampe setahun kita buka lagi yang dicanggu yang dicanggu itu 10 kali lebih besar dan juga ada coffee shopnya jadi yang dicanggih itu sister jadi yang desain YouTube pure sister bisnis jadi kita-kita aja sister saudara tapi kalau yang di seminyak itu pure ionic aku ownernya kayak gitu tapi kalau yang dicanggu itu pure kita aja sisterku yang disini kakakku yang disini sama kakakku yang di Indonesia bener-bener booming sekali tapi apa maksudnya ini ya iya namanya tapi kita tuh kita spesial laces tapi kita juga bisa ada hair laces nails massage nah ini coffee shop lagi nah kita ada ini juga buka laundry Oke gitu kini mau bakalan buka laundry jadi kita buka salon buka coffee shop and then laundry kayak gitu jadi nanti last bed coffee bed and then laundry bed Wow doain ya rencananya tapi yang dicangguh kita rencana mau buka grand opening habis lebaran insyaallah sebagainya Amin terus coffee shop juga nanti coffee shop sih lagi di satu salon satu salon salon ada coffee shopnya juga karena salonnya panjang gede jadi kita mau taruh kita bingung ini mau taruh apa jadi udahlah ini nanti bikin ini nanti dicanggu atau emas yang diseminya Oke yang diseminya pure salon doang karena kecil nggak kecil juga oke lah enough ya buat ini tapi yang dicangguh kita besar panjang dan dan ada coffee shopnya jadi kalau kayak pacarnya perawatan ya cowoknya nunggu sambil ngopi ngopi cantik sekali mewah hahaha mewah terus yang kalau boleh tahu yang customer disana di Delice baby yang di Bali itu lokal atau banyak yang juga dari mancanegara nah ini sebenarnya dulu aku waktu buka yang diseminya ada lho beberapa Western temen Western mau apply katanya dia mau live live and walk di Bali kan right banyak cuman aku karena ini pertama ya jadi they'll be nice they'll be good if we hire local first so at the moment aku ada couple staff ada yang dari luar Pulau Jawa ada yang dari Sulawesi dari Kalimantan sama lokal balenis Oke ya terus customernya banyak dari lokal atau yang kita tuh 98% semua Western Wow ya kayak gitu bikin kenapa dong beli pilih di Bali daripada badom pem negara sendiri apanya say like getting the eyelash done jadi gini apa alasan kira-kira menurut aku ya aku itu salon kita di Bali tuh pakai standar Australia Oke aku sama kakakku kita tipikal orang yang fasi banget kalau comes is skin care kita tuh maunya the best of the best kita tuh keliling dari Jakarta dari Bali nggak pernah ada dapat glasses yang memang bener-bener bagus jadi itu semua tuh produk kita tuh itu enggak ada yang beli di Indonesia semua produk kita tuh belinya di luar di Australia korea maviat tem jadi jarang banget aku tuh pernah banget di Bali ya ini katanya the best ya aku nggak sebut merek coba-coba ini the best jadi aku pakai ama kakakku kan teri teri banget aku tuh sampai sakit mataku aku pikir karena cara pasangnya mungkin yang salah atau gimana teri jadi aku pas ini peri banget itu tuh ternyata tuh bulunya tuh kayak bulunya tuh bukan enggak bulu kayak gini bulunya tuh bulunya beda sintetik kita kan bulu bulu bagus bulu human asli kan terus bulunya kita juga dulu yang dari apa dari Australia kayak gitu enggak kayak yang dari ya semua sih dari cip cina ya kayak gitu jadi kita premium semua alat-alat bahan orang yang kita tuh yang apa yang boleh-boleh pakai di Australia ya kita pakai di Bali Oke tadi karena 85% ya customer yang lashes di Bali lesbe di Bali itu orang dari luar negeri maksudnya luar luar Indonesia what's the other reason mereka lebih memilih pasang bulu mata di Bali di Indonesia iya daripada padom penegara sendiri Nah kalau setauku itu sih personal orangnya ya mungkin apa yang kira-kira ngantin atau alasannya kira-kira kan ini lah atau dari harga kualitas di salon kita itu kalau kalian treatment di atas 500 ribu dapat free wine boleh-boleh kan suka tuh mereka perawatan nails buat sambil nge-wine jadi itu kebanyakan boleh-boleh malah mereka perawatan malah pengen nambah wine pengen beli wine Oke pengen more wine kayak gitu karena jarang di salon Bali mungkin aku nggak update ya yang salonnya itu dapat free wine kayak gitu dan juga kebanyakan boleh-boleh itu bilang mereka mereka karena aku tanya kadangkan aku juga main-main kesalahan nanya kenapa pasang bulu mata disini kenapa enggak ada yang bilang Oh we feel safe because we know you guys have and other shop as well in Australia jadi we feel safe that you guys have Australian standar gitu jadi dia merasa aman karena we know what we doing karena mungkin dia karena dia nggak tahu di Bali dia nggak tahu ini ini qualify nggak ini dia dia tahu nggak what they doing jadi karena dia tahu Oh aku qualify Australia gitu doing glasses jadi eh bahan-bahanku juga aku ngambil di Indo jadi dia percaya dan dia merasa set karena ambil minas ralian dan most of our client from Australia Oke bicara tentang mengenai standar kerja standar Australia country Anda bilang itu kan yang anak-anak kerja yang disana di salon itu kan harus terlalu pada orang apakah harus kasih tahu tapi cara harus seperti apa sesuai standar Australia atau non soal skill memang disitu dan cuman kayak you know kayak ikut diri dari dari cara sendiri lagi no yes of course of course atau gimana itu dia qualify and experience dibalik ya cari staff meskipun dia udah experience many years atau qualify many years I don't know I don't ask them so jadi they have to be on my my way you standard ya my standard because Australian standard and Indonesian standard they very different and then I have to educate them okay I have to educate them all bule kulit-bule sama kulit ASEA itu different right bulet kulit ASEA itu sama kulit bule different kulit-bulet itu sedikit sensitif ada yang energi pinat ada yang sampai bakalan tinggal kalau kayak glue contaminate pinat jadi I have to educate them I have to let them know because karena mereka tuh nggak nggak pernah ke Australia kualifanya pun kualifai lu e-qualify Indonesia jadi standar Indonesia Asia sama standar Australia beda apalagi kakak aku kan ambil kualifanya dia di London jadi dia sekolah kualifanya di London kayak gitu jadi I educate them dan I always tell them please don't try to in and out client because most of the salon they just want in and out you know what I mean like oh make money make money make sure I make sure tell my staff please make sure they happy before they leave the salon the best of the best that is very good so jadikan Ngana so bisa dibilang bisa dikatakan juga Ngana so sukses dengan api bisnis Alhamdulillah last year sekarang di Bali dan juga ada planning-planning untuk mau bikin usaha yang lain di Hospitality juga kayak kovila bed tadi itu terus nanti ini apa planning kedepannya nanti buat Ngana sendiri nanti setelah ini nanti nih 2004-25 nanti apa kira-kira planning ya jadi gini aku kan baru kemarin ngelai man tahun jadi